Kisruh di Desa Cigadog, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, Jawa Barat Klarifikasi perangkat desa yang sedang menjabat diminta KADES pemberkasan ulang Pemahaman regulasi yang mengatur berjalannya roda pemerintahan desa memang perlu dipahami dengan seksama mulai undang-undang desa, peraturan pemerintah, peraturan menteri hingga peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wenang dalam melaksanakan roda pemerintahan di tingkat desa Kisruh adanya dugaan beberapa perangkat desa di Desa Cigadog, Kecamatan Sucinaraja, Garut, Jawa Barat yang merasa diberhentikan sepihak menjadi buah bibir dan muncul beberapa pertanyaan Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk lebih jelasnya seperti apa yang sedang terjadi Saya akan coba tanyakan langsung kepada yang bersangkutan Bapak Ade Anwar selaku Kasih Kesra Desa Cigadog Pak Anwar bisa dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Saat ini menjadi buah bibir bahwa Bapak diberhentikan oleh kepala desa Apa benar Pak? Sebenarnya itu saya kalau diberhentikan belum ada Pak Karena saya pada tanggal 20 itu dipinta untuk memperlekapi perseratan Saya tanggal 17 itu sudah masuk Karena pesatnya itu sudah dihekel saya Nah sesudah dipanifikasi oleh set desa itu ada satu yang kekurangan kata gerita Satu lagi Nah kata gerita Langsung saya diperbaiki Pada hari Jumatnya Saya langsung ke desa belum ada sepihak siapa Saya ketemu dengan sekdes Kata sekdes Saya mengatakan desa ke Senin Nah hari Senin itu ke tanggal 20 Saya langsung memberikan berkas kepada sekdes Pak Nah sesudah itu Saya pada hari Kamis Saya langsung masuk kerja Sama sekdes itu mengerjain temuan-temuan dari dispektorat Kebetulan di desa itu tidak lengkap Saya bekerja itu sama sekdes di desa tinggal panjang Saya sudah sedang bekerja itu Tiba-tiba saya dikasih WA sama teman saya Reklaun katanya kerja kamu itu sudah ada Tidak ada Dia sudah terhadir Nah saya bertanya kepada beliau Ini buatan siapa Dia tidak menjawab kepada saya Sampai saat ini saya Belum ada ketemu Pak Apa Bagaimana prosesnya Belum Pak Ade Anwar Apa betul Bapak sudah ada pemberitahuan Untuk melengkapi dokumen Oleh kepala desa Betul Pak Saya dikasih Sama teman-teman itu Dikasih Surat Himbowan Untuk Pemberitahuan untuk Melengkapi Dokumen Salah satunya Ijazah lah Sari SD sampai SMA Itu saya sudah 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 tempuh Sudah saya Melengkapi Bahkan sudah saya dikasih sama sekdes Waktu itu hari Senin Saya ke sekdes Langsung saya ke Ruangan ke pradesa Saya berapa bersama ke pradesa Pak ini Berkah Pada siapa yang saya Berikan Kata sekdes Kata-kata ke pradesa Pak Sikrenwe Pak sekdes Kata-kata ke Berikan Kata-kata ke